Diva, coba lihat alat pancing yang diberikan paman. Ini, Pus. Kita bisa memancing menggunakan alat ini. Eh, coba kita lihat, Pus. Alat pancing ini bentuknya seperti bentuk huruf hijaiyah. Bentuk alat pancing ini seperti huruf lam. Iya, Diva. Aku baru ingat. Bentuknya seperti huruf lam. Iya, huruf lam. Lihat, Diva. Huruf lam mendekati kita. Iya, Pus. Huruf lam. Aku huruf lam. Lam. Huruf lam bisa untuk laimunun, artinya jeruk lemon. Ini huruf lam. Lam. Diva, bagaimana cara membaca huruf lam? Aku ingin tahu. Cara membaca huruf lam, mudah sekali, Pus. Cara membacanya adalah seperti ini. Lam, fakha, dibaca la. Lam, kasroh, dibaca li. Lam, domah, dibaca lu. La, li, lu. Wah, alhamdulillah, pancingku dapat ikan. Iya, Diva. Ayo tarik alat pancingnya. Tapi, Pus. Aku kasian sama ikan ini. Dia masih kecil. Kalau begitu, kita lepaskan saja ikan ini ke danau. Baiklah, ikan kecil. Aku akan melepaskanmu. Terima kasih, Diva. Sampai jumpa, Diva. Semoga kamu menemukan huruf hijaiyah lainnya. Huruf lam. Aku dan Pus akan mencari huruf yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.